terus apa yang menjadi beban sutradara saya ingin menjadi sutradara apa yang harus saya persiapkan yang anda harus persiapkan adalah anda harus benar-benar tahu apa itu film dan segala macamnya sampai bagaimana cara membuat film karena itu waktu saya sekolah dulu di film fiksi sutradara tuh harus paham semuanya kamera editing lampu artis dikse di semuanya sampai ke makeup pun dia harus tahu harus belajar belum lagi dari seri dari segi peran teater bagaimana cara mengelola acting dan segala macamnya bagaimana kamu menderek ke pemain kamu itu juga harus dipelajarin semuanya belum lagi mengenai kehidupan belum lagi misalnya film kamu berbicara mengenai manusia purba kamu harus tahu juga itu makanya sutradara tuh dibilang second god artinya dia harus tahu semuanya bahkan dia kalau dia mau membuat film manusia purba dia harus tahu manusia purba zaman dulu tuh kayak apa bahan resensi gua referensi gua untuk pelajar itu apa dan segala macamnya gitu loh jadi itulah yang harus dipelajari Oke dia harus tahu bahwa apa itu film dan bagaimana cara membuatnya yang kedua adalah dia harus mempunyai jiwa pemimpin karena di dalam production film dengan segala berapa ton alat dan ada mungkin puluhan kru itu semuanya akan ikut apa kata anda kalau anda bilang oke cut oke bungkus next scene automatically berapa ton alat itu harus pindah dan berapa kru juga harus pindah karena itu ragu-ragu dalam memutuskan keputusan sutradara itu sangat fatal kalau dia ragu-ragu ah kayaknya oke sih eh yaudah ya pindah next scene pas udah dipindahin semuanya kayaknya ada yang kurang deh satu kita balik lagi ah itu krunya bisa ngamuk-ngamuk itu oke walaupun dia punya banyak asisten dan kru tetapi yang memutuskan kalimat adalah sutradara cut kurang oke iya apa yang kurang oke anda berkomunikasi dengan banyak kru dengan banyak karakter dan banyak emosional anda adalah pimpinan gitu loh anda seorang nakoda kapal ketika kapalnya terombang-ambing di laut dibadai anda harus yakin anda harus bisa meyakinkan kepada semua kru kapal kita lurus ke depan tanpa ragu-ragu sehingga semua kru yakin dan percaya dan melakukan sesuai apa yang anda mau jadi ada memang orang yang pengetahuan film dan cara membuat filmnya sudah ada tetapi jiwa kepemimpinannya tidak ada itu yang paling bahaya kalau dilihat dari umur manusia umur manusia 40 tahun ke atas untuk laki-laki dia sudah dianggap dewasa cara melihat dunia dan kehidupan pun sangat sangat baik gitu loh kalau di saat dia umur 20an emosionalnya yang paling menonjol gitu loh emosionalnya ego segala macemnya menggebu-gebunya tanpa dia tahu apa itu menggebu-gebu dia pokoknya waktu umur-umur 20an seperti ayam lepas istilahnya tanpa terkontrol lepas yang tidak terkontrol umur 30 kadang-kadang dia lost control kadang-kadang dia bisa menahan emosinya tapi terkontrol lagi masih abu-abu seperti itu 40 dia udah bisa climb tenang untuk laki-laki umur 40 itu adalah the golden age nya anda untuk memahami kehidupan dan karir anda karena itu banyak yang bilang umur 40 ke atas itu dia baru memulai menjadi sutradara yang sebenarnya begitu lah kira-kira jadi sutradara itu ada yang bilang titisan tidak banyak orang yang mempunyai jiwa sutradara tetapi sutradara banyak tetapi tidak belum yang dikit yang jiwa sutradara apalagi untuk film dokumenter kalau anda tidak punya rasa keingin tahuan yang besar susah untuk menjadi seorang sutradara film dokumenter sutradara film dokumenter dia itu harus ingin tahu keingin tahuannya besar pencarian keingin tahuannya itu juga besar dan dia selalu tidak puas dengan pencarian itu sehingga dia mencari mencari dan mencari ada rasa penasarannya ada rasa keingin tahuan ada rasa penasaran disitulah otak kreativitas dan dirinya akan dia satukan untuk membuat film dokumenter itu kalau tidak punya rasa keingin tahuan yang besar itu untuk film dokumenter sangat susah karena di dalam dokumenter itu menggali 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 dan mencari dan menyaring-nyaring sampai kita menemukan emasnya nah kalau di fiksi kita sudah tahu ABCD-nya untuk mendapatkan emas itu dan bahkan sudah tahu posisi emas itu dimana karena kita menciptakannya oke bukan kehidupan itu yang memberikannya itulah kira-kira sutradara itu kalau anda ingin jadi sutradara ya silahkan kita nanti anda akan tahu sendiri anda tidak akan tahu ketika anda tidak mencobanya oke oke selamat menikmati